Kejasaan Negeri Kota Tasikmalaya Jawa Barat Resmi mengeksekusi ASEP Lutfi Suparman Pemilik Kedekopi yang memilih 3 hari kurungan penjara Seusai fonis persidangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tasikmalaya Pada Kamis 15 Juli ASEP akan menjalani hukuman mulai hari ini Dilapas tersebut setelah dinyatakan bersalah Melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat Ia juga mengaku kaget karena menjalani hukumannya itu Dilapas bersamaan dengan ratusan narapidana Dari berbagai kasus lainnya Dan tidak dipolres atau polseks sesuai dengan perkiraan sebelumnya ASEP pun masuk bersama petugas kejasaan Sementara ayah kandungnya yang ikut mendampingi sebelumnya Tidak diperkenankan masuk ke gedung lapas Ayah kandungnya hanya bisa terdiam di depan gerbang Dan menunggu kabar dari pihak kejaksaan di luar gedung Tentang kondisi anaknya tersebut Agus sang ayah menyadari bahwa anaknya selama ini Telah bersalah melanggar PPKM Darurat Karena kafe di lantai tiga rumahnya itu Masih buka dan menerima pembeli makan di tempat Sampai melebihi batas waktu sesuai dengan aturan Dirinya pun sudah memberitahu berkali-kali Akan membayar denda sesuai dengan fonis hakim untuk anaknya Namun tidak diperbolehkan oleh anaknya Sementara itu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Tasik Malaya Sidik membenarkan pemilik kedai kopi yang melanggar PPKM Darurat Telah dijebloskan ke lapas Tasik Malaya Sesuai dengan pilihannya sejak hari ini Diberitakan sebelumnya Asep, seorang pemilik kedai kopi asal kecamatan Cihideng Tasik Malaya Lebih memilih untuk dipenjara selama tiga hari Daripada harus membayar denda sebanyak 5 juta rupiah ke negara Sesuai dengan fonis hakim di persidang virtual pengadilan negeri Tasik Malaya Pada selasa 13 Juli Sidang yang dipimpin oleh hakim Abdul Gofur tersebut digelar Bagi sembilan pelaku usaha lainnya yang melanggar PPKM Darurat Gofur juga menjelaskan fonis denda Bagi terdakwa masing-masing sebanyak 5 juta rupiah Atau subsidian kurungan tiga hari penjara Terdakwa terbukti melanggar batas waktu operasi Sesuai dengan PPKM Darurat Yang melebihi pukul 8 malam Seusai putusan hakim Asep langsung menghampiri meja petugas Kejaksaan Negeri Tasik Malaya Di ruang sidang tersebut Untuk menentukan pilihannya Menjalani tiga hari kurungan penjara Dirinya beralasan selama ini Tidak memiliki uang sebanyak itu Dan lebih memilih menjalani subsidirnya Di depan jaksa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!